Jerit hati Zul Zivilia takut ditinggal istri saat dipenjara. Retno Paradinah kerja keras sambung hidup dibandingkan sama Iris Bella. Retno Paradinah kerja keras mengais rezeki untuk menyambung hidup, kesetiaannya kepada Zul Zivilia jadi sorotan. Bahkan Zul Zivilia turut tersentuh melihat pengorbanan Retno Paradinah untuknya. Zul Zivilia sempat membayangkan jika ditinggal Retno Paradinah. Kala itu suami Retno Paradinah mengaku takut hancur dan ditinggal istrinya karena kasus narkoba yang menjeratnya. Saat proses berjuang hidup di dalam penjara, Zul Zivilia mengakui banyak ketakutan yang ia rasakan. Hal yang paling menakutkan baginya ialah ditinggalkan sang istri, Retno Paradinah dan anak-anak. Itu, ditinggal istri, ketakutan yang paling besar lah ya. Ketakutan seorang suami di dalam lapas itu kan ditinggal sama istri. Itu harapan kita satu-satunya, ungkapnya. Kita selalu berharap ingin pulang, tentu kembali ke istri, tapi kalai istri kita udah gak ada ya gimana, sambungnya. Zul Zivilia menyebut sang istri, Retno Paradinah adalah wanita yang sangat kuat fisik dan mentalnya. Ia sadar bahwa kasus narkotika yang menjeratnya jadi aib untuk keluarganya. Bahkan dari segi ekonomi pun membuat keluarganya kesulitan. Namun Retno Paradinah mampu bertahan di masa sulit itu dengan menjadi mua. Yang paling saya khawatirkan itu gimana biaya sekolah anak-anak, tapi Alhamdulillah ada aja rezekinya. Ternyata, tanpa sepengetahuan saya, istri sempat ikut kursus make-up artis, ujar Zul Zivilia. Jadi sekarang untuk memnuhi kebutuhan keluarga, istri saya bekerja sebagai make-up artis, sambungnya. Sikap Retno Paradinah dengan Iris Bella dibandingkan netizen ulah kasus narkoba yang menimpa suaminya. Keputusan Iris Bella menikah lagi di saat mantan suaminya mendekam di balik jeruji besi dibandingkan dengan kesetiaan Retno Paradinah. Hingga kini Retno Paradinah masih setiap mendampingi Zul Zivilia yang berada di penjara. Banyaknya netizen yang membandingkan kehidupannya dengan Iris Bella membuat Retno Paradinah buka suara. Secara terang-terangan, Retno Paradinah menyebut dirinya tak suka dibanding-bandingan dengan sang artis. Ia mengatakan bahwa kesabaran dari setiap orang pastinya berbeda-beda. Dia pun meminta agar jangan dibandingkan satu sama lain. Ya, kalau saya sih jangan dibanding-bandingkan. Karena setiap orang itu punya kapasitas kesabarannya itu berbeda, ucap Retno Paradinah. Lebih lanjut dia juga menyindir soal kehidupan Iris Bella. Di mana mungkin Iris Bella ada masa sulit yang tak diceritakan ke publik. Kita juga nggak tahu apa yang mereka-mereka, saya ataupun Mbak Ibel itu yang sudah dilalui, ujarnya. Dengan begitu, Retno Paradinah meminta publik untuk bisa menghargai keputusan seseorang. Termasuk keputusan untuk setia mendampingi suaminya yang tengah menjalani hukuman atau tidak. Jadi saya berharap orang-orang bisa menghargai keputusan seseorang, mau melanjutkan hidupnya yang lebih bahagia ataupun mau menunggu suaminya sampai bebas, ungkapnya. Tak menampik Retno Paradinah pun sempat merasa menyesal lantaran suaminya yang harus berhadapan dengan hukum. Karena ulah dari Zul, Retno dan sang suami kini harus terpisahkan oleh jarak. Kalau penyesalan Tuf jelas pasti ada. Karena kan ada masalah ini, kita harus berpisah. Zul nggak bisa kumpul sama keluarga, tuturnya.